yang ke-13. Dan insya Allah pada malam hari ini kuliah kita fokus pada tema Religious Studies, State of the Art yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Pertama beliau Dr. Kamaruzaman Bustamam Ahmad dari Universitas Islam Negeri Araneri Bandar Aceh dan tentu saja guru kita beliau Profesor Dr. Iruan Abdullah. Tema kita pada malam hari ini sedikit berbeda dengan tema-tema sebelumnya karena sebelumnya kita fokus pada riset atau artikel berbicara tentang hal-hal yang bersifat field dalam artian lapangan lapangan real. Nah lapangan pada malam hari ini yang didefinisikan adalah teks atau naskah. Bang KBA, kami sering memanggil narasumber yang satu ini saya kira tidak asing bagi kita banyak sahabat-sahabat di forum ini yang secara langsung sudah berinteraksi dengan beliau dan tentu saja karya-karyanya bisa ditelusuri. Sedikit saya intip tadi di Google Scholar Bang KBA telah menulis 91 artikel ini dari IAS di Google Scholar. Saya kira sebuah capaian yang sangat luar biasa. Malam ini beliau akan disandingkan dengan Prof. Iruan meskipun keluarnya orang berasal dari Aceh tapi satu tinggal di Aceh satu menetap di Jogja. Saya kira ada perspektif-perspektif yang lain yang akan memperkaya kita pada malam hari ini. Perlu juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kerabat IAS sekolah dimanapun berada bahwa di studio malam hari ini kami juga kedatangan tamu sahabat-kerabat kita dari UIN Raden Patah, Palembang kemudian ada juga dari UIN Sudang Kali Jaga, Yogyakarta ada juga dari Stai Mahat Ali Al-Hikam, Malang dan ada juga dari Jakarta, dari Menterian Agama. Jadi selain kami mengawali kuliah pada malam hari ini kami juga secara langsung disaksikan oleh sahabat-kerabat kita dari beberapa tempat tadi. Kuliah kita pada malam hari ini juga bisa disaksikan melalui Youtube Channel, ya Scholar Channel bagi sahabat-kerabat yang tidak sempat mengikuti via Zoom silahkan mengikuti kuliah kuliah, ya Scholar di Youtube yang saya sebutkan tadi. Bagi sahabat-kerabat yang memiliki pertanyaan atau apapun bentuknya bisa ditanyakan langsung ke kami melalui chat Zoom yang ada di fasilitas Bapak Ibu semua. Yang mengikuti via Youtube juga bisa mengisi atau mengungkapkan pertanyaan di chat Youtube itu dan kami akan akumulasikan dan kami sampaikan kepada para narasumber. dan tentu saja fasilitas raise hand pada laptop, pada handphone Bapak Ibu, sahabat-kerabat semua dapat digunakan supaya kami dan juga bisa mengolokiskan waktu untuk sahabat-kerabat semua untuk berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Perpiruan malam hari ini selain bertindak sebagai narasumber dan juga akan menampingi kita hingga kudiah selesai alokasi waktu seperti biasa kurang lebih dua jam ke depan silakan sahabat-kerabat semua menggunakan waktu ini se-efficient mungkin. Semoga bermanfaat Insya Allah Semoga Jogja senantiasa menjadi memori menjadi harapan kita semua dan mohon doa supaya IAA schooler dan tim akan selalu menampilkan kuliah-kuliah yang berkualitas di pasar saya tidak perlu memperpanjang kata saya undang Pak Irwan untuk sekaligus memperkenalkan secara lebih jauh Bank KBA yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini silakan berpikir ya terima kasih Mas Asep Mas Asep Asejoba yang menjadi host kita saya tadi sudah agak khawatir saya pikir akan ada pantun anak ayam turun berapa tapi rupanya malam ini tidak ada pantun pemuka dan kita sangat berbahagia pada pertemuan kita yang kesekian ini ya dihadiri oleh seorang pembicara yang kita undang khusus pada malam hari ini untuk membagi pengalaman dan kecerdasannya tapi saya ingin sampaikan salam dulu kepada semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah tentu saja kita terus bersyukur atas kesempatan-kesempatan ini yang membawa kita terus ke depan untuk maju di dalam ngaji-ngaji kita baik itu yang bersifat teknis di dalam melahirkan karya-karya maupun di dalam perluasan pengetahuan-pengetahuan jadi dengan sengaja saya meminta adinda saya ini memang saya sebut adinda saya manggil ado kalau bahasa C itu adik karena dari beliau masih kecil di Jogja dulu sudah sama-sama dan saya termasuk orang yang sempat mengikuti terus perjalanan karirnya di Nakonsi Tamarat di Walaila sempat saya kunjungi dan juga di dalam pendidikan-pendidikannya mengikuti perkembangannya dan juga tentu saja perkembangan-perkembangan intelektual dan saya bahagia sekali karena Bank KBA ini orang yang menghidupkan orkestra akademik yang dulu pernah saya minta pada beliau tolong THC ini di hidupkan satu orkestra akademik jadi harus di ada kondukturnya yang menghidupkan orkestra itu sehingga nanti harmoni-harmoni di dalam TUD akademik itu bisa kita capai untuk apa? Untuk melahirkan kecerdasan-kecerdasan kolektif kita bersama nah tadi saya bilang secara khusus memang saya hadirkan karena kita membutuhkan satu perspektif bukan hanya yang disebut sebagai field studies field studies dalam arti research-research antropologi sosiologis yang empiris yang berbasis pada survey atau berbasis pada pengamatan-pengamatan wawancara mendalam tapi kita membutuhkan juga analisis-analisis pemikiran pada tingkat bahkan teks jadi supaya rekan-rekan sahabat ya skolor semua yang selalu kita bersama mencari sesuatu ini mencari pengetahuan mencari kecerdasan dan juga mencari kearifan itu bisa menemukan dan memadukan antara pengetahuan-pengetahuan kontekstual dengan pengetahuan-pengetahuan yang kontekstual jadi selama ini banyak sekali kita membawa pengetahuan yang kontekstual melalui berbagai studi ya Bang Yamin dari Papua membawa cerita Bu Asliah dari Kendari membawa berita dari sana Mas Inas membawa dari Banjarmasin Mbak Muflihah membawa dari Metro dan kawan-kawan yang lain termasuk Bu Masomah membawanya dari Malak jadi kita semua sudah belajar banyak sekali jadi saya meminta kepada Bank KBA ini state of the art religious studies dalam perspektif lebih kepada analisis-analisis pemikiran karena beliau ini sudah menulis agenologi nanti saya minta supaya diceritakan sedikit bangunan pemikiran yang dibangun melalui karya agenologi itu saya angkat sebagai salah satu bagian dari orkestra akademik yang dibangun nah di dalam religious studies kalau kita lihat terminologi religious studies itu memang ada banyak pendekatannya pendekatan religious studies seperti tentu saja religious studies itu bisa didekati dari apa yang disebut sebagai experience jadi agama itu bagian dari personal atau collective experience jadi pengalaman-pengalaman keagaman itu menjadi satu objek of study nah tapi juga religious studies itu didekati melalui naratif melalui naratif itu ikaya naskah cerita dan manuskrip manuskrip itu pendekatan naratif makanya nanti kita bicara grand naratif loktol naratif kita bicara sampai kepada metodologinya harmonetics di dalam konteks semacam tapi religious studies juga itu didekati dengan normatif ethics jadi perspektif ethics yang disitu berurusan dengan hukum dengan etika hukum norma jadi itu pintu masuk untuk religious studies jadi kita lihat ada pintu masuk pintu masuk yang lain yang sangat umum dipakai dalam religious studies itu adalah pada ritual jadi sholat itu tradisi itu ritual ritual dan seremoni ritual dan seremoni itu pintu pintu yang lain pintu yang lain jadi pintu satu lagi yang sangat penting itu adalah doktrin doktrin ajaran jadi substansi ajaran itu menjadi suatu yang sangat penting jadi pintu-pintu masuk dalam religious studies ini itu bisa diteliti secara empiris jadi misalnya katakan teks apa teks bisa diteliti secara empiris bisa karena itu yang diteliti adalah bagaimana masyarakat meresepsi teks jadi studinya studi resepsi teks dilihat secara empiris di survei bagaimana mahasiswa di UIN misalnya itu membaca teks membaca hadis membaca ayat memaknainya dan variasi-variasi pemaknan pemaknan yang seperti apa itu empiris jadi studi-studi empiris nanti jatuhnya pada studi resepsi experience jelas jadi satu bagian besar dari penelitian religious studies itu adalah penelitian empiris yang disebut penelitian-penelitian fieldwork jadi secara khusus malam ini kita membahas yang satu bagian besar lagi yang itu menjadi bagian dari research dari concern banyak orang oleh karena itu saya tidak perlu memperpanjang lebar biar kita bisa mendengar sendiri konstruksi pemikiran dari Bank KBA bagaimana sebenarnya state of the art dari religious studies yang dengan cara ini nanti kita bisa mendefinisikan research-research dan juga bisa mendefinisikan tulisan-tulisan yang akan kita hadirkan ini karena Bank KBA ini dia kalau dihitung umurnya belum terlalu banyak belum terlalu banyak tapi dia sudah mulai menulis itu sejak banyak orang belum mulai menulis sudah menerbitkan tulisan di Ijim sebelum dia jadi skopus itu kira-kira sudah menulis di studia Islamika atau Al-Jamiah belum kita bicara skopus jadi pengalaman itulah yang saya inginkan supaya di-share kepada kita semua supaya bisa jadi supaya pengetahuan dan pengalaman itu tidak hanya menjadi kecerdasan individualnya KBA harus di-share oleh KBA KBA punya tanggung jawab untuk menjadikan itu sebagai pengalaman dan kecerdasan kolektif itulah gunanya forum seperti ini forum kita ini supaya menjadikan sesuatu yang bersifat kecerdasan individual diubah ke dalam kecerdasan kolektif supaya bangsa ini menjadi lebih cerdas secara keseluruhan saya undang bang KBA dan tentu saja hadir ke tengah kita baik langsung saja saya persilakan bang KBA untuk mengambil alih ruang dan waktu kami persilakan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Om Masif ini bagaimana cara screen apa namanya share screen ini Om di bawah itu ada ada share screen share screen ya ya di bawah oke di bawah itu ya ya ini ya ya sudah begitu ya nampak ya Pak nampak Om ya sudah oke dibesarkan dibesarkan ya oke sudah nampak ya nah baik terima kasih Prof Irwan yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing malam ini ini bagi saya merupakan sebuah kesempatan sekaligus sebagai selatu rahmi akademik antara Aceh dan Jogja makanya saya mulai presentasi saya dengan foto ini supaya mengobati kerinduan Prof Irwan setelah pandemi untuk bisa terus mengunjungi kami di Banda Aceh jadi kita di Aceh seperti ini cara belajarnya dan mungkin apa yang akan saya share di sini tidak begitu bukan barang baru maksudnya dan juga hanya sebagai pengalaman saya selama selama hampir lebih dari dua dekade mengguluti studi agama atau religious studies jadi S1 saya itu adalah perbandingan pemikiran hukum islam di YIN Sunan Kalijaga kemudian S2 saya Islamic Political Science di Southeast Asia kemudian S3 saya dia itu Social Anthropology jadi saya sangat beruntung pernah berguru dan terus akan berguru dengan Prof Irwan Abdullah jadi presentasi saya ini hanya sekedar sharing saja tidak bukan bermaksud menggurui atau lebih dari itu dan saya mulai karena waktu kita tidak begitu banyak dengan beberapa slide saya nah biasanya saya mengkonseptualkan produk suatu pemikiran dalam sebuah bangsa atau sebuah negara atau ya sebuah kawasan dengan bingkai seperti ini jadi ini adalah bingkai saya mengistilahkan dengan bagaimana produk pemikiran cara berpikir itu dibangun dalam sebuah negara kita ingin merusak atau mengerus sebuah negara maka ini yang bisa dicaplok atau dirubah atau diselesaikan dalam bahasa sederhana jadi saya membagi dalam empat kategori di sana ada persoalan kosmologi jadi bagaimana produksi pengetahuan kosmik baik itu yang bersifat mikro dan makrokosmik kemudian bagaimana kemudian membentuk worldview jadi bagaimana pandangan kosmik sebuah atau suatu masyarakat lalu dia akan membentuk apa yang kita sebut dengan kosmik mind jadi kalau kita baca beberapa literatur terkini banyak sekarang para sarjana yang mencoba membedah dari konsep way of thinking ini dengan kosmik war atau kosmik intelijen atau sesuatu yang bersifat kemarin saya baca buku Abdus Salam itu kosmik angers jadi ini turunannya kemudian ada lagi ketika kita bicara tentang produksi pengetahuan atau way of thinking itu kita juga terkait erat dengan spirit what kind of spirit behind the society ini akan saya coba detailkan lagi lebih dalam lagi dan spirit ini setiap masyarakat itu memiliki suatu kekuatan dibalik itu baik itu secara individu maupun secara kolektif dan spirit kalau kita naikkan lebih tinggi lagi dia menjadi soul soul itu jiwa jadi jiwa bangsa jadi kalau kita mengkaji sebuah negara sebuah kawasan sebuah region maka perlu didalami soul of country jadi jiwa kenegaraan jiwa kebatinan dan itu sangat dalam sekali persoalan di sana karena setiap kawasan itu berbeda spirit yang mempengaruhi kawasan tersebut dan bagaimana kemudian spirit itu dimaknai nanti akan coba saya detalkan kemudian dari situ maka bisa dikontrol apa yang saya sebut disini dengan control of national mind jadi negara itu bisa mengontrol pikiran rakyatnya karena dia mampu masuk kepada kejiwaan jadi para pendiri bangsa biasanya sebelum mereka memproduksi state dan mereka bicara nation maka soul of country ini menjadi sebuah prasyarat yang mutlak di samping itu kita juga ketika bicara the production way of thinking maka kita juga bicara tentang ideologi who produce the ideology dan ini saya rasa sudah banyak sekali kajian di sana tentang konfestasi ideologi tentang banyak hal perebutan dan di Indonesia belum selesai antara dua K yaitu K yang pertama khilafah dan K yang kedua komunis kemudian di sana kita bicara tentang bagaimana produksi pengetahuan bagaimana produksi way of thinking masyarakat dari ideologi itu biasanya ada di lembaga pertahanan negara ada state policy jadi bagaimana state policy itu dibentuk dalam pingkai dia mampu menerjemahkan ideologi dan ideologi ini masuk ke dalam jiwa dan pemikiran anak bangsa baru kita bicara tentang event yaitu pertahanan dan yang terakhir adalah ini saya cepat saja nanti saya share setelah ini Om Aset powerpoint saya biar kita nanti bisa diskusi di sana nah yang selanjutnya adalah knowledge siapa yang memproduksi pengetahuan siapa yang mempengaruhi apa bagaimana misalnya di Indonesia kajian studi agama awalnya dulu kalau kita lihat karyanya Pak Taufi Abdullah kemudian karyanya Deliarnur mereka adalah produk Cornell dan produk Cornell waktu itu lebih melihat agama sebagai sebuah struktur sejarah bangsa kemudian diganti dengan kajian GIT yang di sana juga ada sebuah bagaimana mereka the Americanized intelligence jadi bagaimana pengaruh Amerika kemudian kita juga bisa melihat misalnya karya-karya kalau saya bawa ke religious studies dari karya Prof Allahyarham Hasbi Asidiki pada tahun 70-an baru kemudian bangkit kembali kelompok baru yaitu Bapak Seloh Sumarjan dan kawan-kawannya nah disini baru dia bicara tentang sistem of social engineering bagaimana rekayasa pengetahuan school of thought di sana bagaimana ide yang berkembang siapa yang mengembangkan apa pada level intellectual nah ketika ini sudah selesai maka dia akan membentuk apa yang saya sebut dalam presentasi ini adalah sistem of thought sistem berpikir sebuah negara masyarakat nah empat layar ini cosmology spirit ideology knowledge ini adalah yang menjadi bagian dari kajian saya selama ini mungkin satu dekade terakhir bagaimana kemudian tiba-tiba kita bisa bicara tentang Islam Nusantara di sana kemudian kita bicara tentang kontestasi ideologi dan ini bisa kemudian membantu kita melihat ada yang namanya integrated ideas ada ide-ide yang berkembang ada ide-ide yang saling berhubungan misalnya bagaimana sistem of thought dengan control of national mind kemudian bagaimana sistem defense defense bagaimana terkait dengan cosmology jadi ini merupakan hanya cara saya melihat produk pemikiran kemudian ketika kita naikkan lagi saya turunkan lagi bentuk bingkai keilmuannya menjadi seperti ini ini saya tidak begitu nah ini dia jadi kalau saya turunkan satu model cara kerja saya maka tadi saya turunkan menjadi spirit misalnya dari spirit itu turunlah apa yang kita kenal dengan value tadi yang dibicarakan atau dibincangkan oleh Prof Irwan dari value muncul etik bagaimana produk etik dalam sebuah masyarakat dari etik kemudian turun lagi ke moral moral itu masuk ke behaviors dan behavior masuk ke ini sudah agak nampak dalam masyarakat kita yaitu social action dan culture dan culture itu saya maknai dengan persoalan simbol persoalan sistem makna di sana dan apa yang membentuk masyarakat itu bisa bekerja baik secara mekanik dan non-mekanik nah dari spirit bisa juga menurunkan kajian ini yang bisa biasanya kalau teman-teman buat disertasi ini yang saya sampaikan ke mereka jadi dimana wilayah kerja Anda sebenarnya dalam bingkai yang kita buat ini apakah Anda bicara religion nah biasanya kalau religion itu turunannya adalah art art itu seni dan seni itu kita luaskan maknanya dan di sana kita bisa mendapatkan meaning makna dan muncullah berbagai teori di sana dari meaning tersebut muncul lagi word view atau simbol dari simbol ini melahirkan socio culture dan yang terakhir adalah ritual jadi ini mungkin bisa diperdebatkan atau bisa di apa namanya di kita diskusikan tapi inilah cara saya membuat memudahkan bagi teman-teman terutama yang belajar tentang religious studies atau Islamic studies nanti akan coba saya petakan melalui karya-karya saya dan di samping religion biasanya di sana saya akan lihat dari aspek intellectual intellectual itu kita bicara tentang reasoning kemudian bicara tentang contemplation meditation bagaimana produksi teori di situ kemudian sistem ide filosofi dan paradigma nah ini tujuan saya adalah untuk memudahkan teman-teman yang ingin menulis misalnya dia ingin bekerja dalam 2-3 tahun apa bingkai atau how to name your dissertation jadi ini biasanya untuk disertasi dan policy studies jadi misalnya ada teman-teman yang dia bekerja di aspek behaviors kemudian dia bisa mengkaitkan dengan religion tentang makna dan dari makna dia bisa mengabungkan dengan sistem ide maaf di Aceh sedang 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 isya nah ini saya rasa untuk teman-teman yang ingin mendalami peta peta saya mengatakan ini peta konsep boleh jadi tapi apa sebenarnya yang Anda lakukan jadi misalnya ketika Anda bicara tentang moral maka Anda bicara di sana niret tapi Anda juga bisa dihubungkan dengan proses paradigm atau filosofi di sana jadi ini istilah-istilah yang saya buat untuk memudahkan kerja saya selama mengkonseptualisasikan secara kerja Acehnologi kemudian ini baru saya jelaskan beberapa karya nah ini misalnya satu tarikan nafas dulu karya apakah karya-karya studi agama itu dalam satu tarikan nafas dia bekerja kajiannya tentang God tentang Allah kemudian tentang alam fenomena pengalaman tek itu sesatu tarikan nafas jadi sekali bekerja dia jadi sebuah karya itu menghasilkan karya yang super lengkap dari tentang Allah tentang ketuhanan kemudian tentang nature kemudian tentang fenomena pengalaman tek jadi satu tarikan nafas tetapi ada kajian misalnya dia hanya berhenti satu-satu tahapan saja jadi misalnya dia hanya mengkaji Allah subhanahu wa ta'ala atau God atau Rab dengan alam jadi hanya dia sampai di sana kemudian dia juga kemudian alam itu dikaitkan dengan fenomena ini saya rasa banyak karya-karya para ulama atau khasiyah syarah yang mencoba memahami persoalan-persoalan seperti ini mengkaitkan misalnya kalau di Aceh ada satu kitab itu yang sangat terkenal Tajul Muluk atau kitab Al-Buni atau Al-Hikmah nah ini satu model yang saya rasa memang kajiannya di model-model klasik nah bagaimana kalau seperti ini teman-teman nah ini ini yang saya rasa agak susah buat mereka yang hanya melihat satu cara saja dalam religious studies ketika dia mampu berbicara pada empat kategori misalnya jadi dia bicara tentang kosmologi kemudian dia bicara tentang teologi kemudian dia bicara tentang alam dan God ini saya tidak kelihatan karena ada sea waiting room ini apa ini gimana cara-cara menghilangkan ini ini di samping ini saya gak nampak om ini kenapa si waiting room maksudnya apa ini oh di ini aja di klik aja yang anda nah ini oke baru kelihatan saya itu jadi ada kajian yang feed dan feed itu bisa berhubungan tolak putar-putar dia balik-balik dengan konstruksi sosial kemudian ketika kita bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang tech dan tadi yang disampaikan oleh prof tentang experience nah kita dalam kajian agama atau religious tadi bisa saja kita hanya bertahan di misalnya ada teman-teman yang kajiannya tentang alam fenomena dan kebudayaan tetapi ada juga orang yang bisa bekerja saya melihat beberapa serjana era 70-an 80-an itu dia bisa bekerja pada proses determination experience fenomena kebudayaan kemudian dia bicara tentang kesadaran yaitu conciseness social conciseness misalnya kemudian ketika dia bicara tentang pemikiran konstruksi social text dan ini satu bidang tetapi ada juga para sarjana yang mampu melakukan proses religious studies kalau kita lihat para ulama pada zaman dahulu itu yang mampu menghasilkan karya hampir ribuan halaman kemudian karya mereka itu unmediated knowledge itu bisa mereka menulis persoalan ini dalam beberapa karya dan saya rasa di Indonesia saya baru menemukan misalnya kitab Bustanu Salatin jadi di Aceh itu ada beberapa Salatin yang mencoba membahas seperti ini jadi Bustanu Salatin misalnya atau Tajus Salatin atau yang dikajul oleh Pak Adli Abdullah itu Sulalatus Salatin karya Tun Sri Lanang kemudian ada karya-karya yang bersifat hikayat nah persoalan-persoalan ini yang saya rasa kita harus juga lihat apa dibalik misalnya ini sering sekali ini para ahli kajian apa namanya religious studies ketika dia mengkaji Islam sering mengatakan seperti ini kita harus melihat aspek gejala sosial dan gejala budaya itu biasanya teman-teman itu langsung titik jadi dulu begitu dia misalnya hukum Islam itu harus sesuai dengan aspek sosial dan budaya tapi dia tidak mampu atau tidak mau menjelaskan apa yang Anda maksud sosial dan kultur apa yang Anda maksud apa teori dibalik itu bagaimana rekayasa kebudayaan yang Anda maksud jadi jangan hanya kemudian bertahan kita harus menyesuaikan dengan aspek kultural masyarakat tersebut perlu dijelaskan juga what do you mean by 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 bagaimana Anda memaknai kebudayaan dalam masyarakat tersebut sehingga aspek dari kajian keagamaan itu bisa ngam dalam bahasa Melayu atau nyambung dengan apa yang terjadi dalam masyarakat tersebut yang kedua trennya adalah sering sekali menjadikan studi-studi dari luar itu sebagai sparring partner jadi dia menjadikan mungkin istilahnya entahlah istilahnya islamisasi kemudian interkoneksi banyak itu integrasi jadi menjadikan kajian-kajian keilmuan di tempat lain itu sebagai sparring partner setelah dia sparring partner dengan ilmu dari luar dia balik ke religious studies atau ke islamist studies mengatakan ini yang benar nah ini yang kemudian yang pernah saya diskusikan dengan prof saya di Australia itu bagaimana kemudian kalau kita menemukan kajian-kajian seperti ini itu bisa kita bangun apa yang saya sebut dalam channel saya itu adalah bridging knowledge jembatan pengetahuan apa jembatan pengetahuan yang bisa kita buka tidak kemudian kita hanya pada kajian kita saja tapi bisa juga masuk kepada kajian-kajian lain disitu misalnya ketika saya belajar dulu saya ditawarkan untuk melihat pemikiran Henry Corbein dari Perancis kemudian saya juga tulis dalam buku saya yang diberi pengantar oleh Prof Irwan Charles Tyler dan sekarang juga saya juga mendalami pemikiran Isaiah Berlin jadi kita perlu membangun kalau saya membuat istilahnya kerak peradaban keilmuan jadi kerak-kerak ilmu yang ada dibalik istilah ini itu perlu harus didalamin secara mendalam dan itu tidak bisa makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya mahasiswa saya untuk kajian religious studies atau studi Islam misalnya kita terlambat lahir karena wilayah kajiannya itu yang sangat luas dan setiap kita masuk satu fenomena misalnya ketika kita bicara pengalaman experience disitu ada kajian fenomenologi ketika kita bicara tentang tech kita bicara tentang ta'wil dan tafsir kemudian kita bicara pemikiran dan ini saling kalau dalam bingkai yang saya buat disini saling terkoneksi antara satu sama lain begitu luasnya begitu dalamnya deepnya pengetahuan tentang religious studies dan saya rasa ini pekerjaan besar bagi ketika kita misalnya tadi saya kembali ke sini untuk bicara ini jadi untuk bisa membangun ini kalau kita lihat Indonesia misalnya ya terlebih dahulu harus dan mampu menggali aspek-aspek yang ada di balik ini ya mungkin dengan istilah yang lain mungkin atau istilah yang sangat lokal dan terkadang di sana banyak kita temukan kekayaan khazanah di Nusantara yang sangat kaya misalnya kalau saya temukan misalnya di Nusantara ini sangat luar biasa khazanah mozaiknya kemudian ini misalnya saya coba satu karya bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan tentang spirit dan metafisika jadi ini pernah saya kupas misalnya dalam buku Wahdatul Wujud Membedah Dunia Kamal di sana kita bedah sesuatu yang bersifat spirit sesuatu yang bersifat metafisika bagaimana pengalaman spiritual dan bagaimana the production of the ines dalam bahasa Arab itu konsep al-ana kemudian saya juga coba kemarin ketika heboh Islam Nusantara mencoba memasuki kajian nanti ada slide-nya berikutnya itu tentang apa dan bagaimana melihat Islam Nusantara ini Prof. Irwan yang memberikan pengantar kemarin dari kacamata Charles Tyler dari seorang filosof dari Kanada kemudian Said dan Henry Corbine dari Perancis dan bagaimana konstruksi Islam Nusantara bagaimana kita bisa membuka konsep-konsep yang bersifat metafisika metateori khususnya ketika melihat khazanah Islam Nusantara jadi kajian seperti ini itu bisa misalnya saya letakkan dalam persoalan seperti ini persoalan di kosmologi dan spirit jadi ini pekerjaan yang memang unfinished project Prof kemudian ini yang saya kerjakan dulu dengan teman-teman dan ini juga Prof ada tulisannya dalam buku ini bagaimana kita bisa membangun approach dan approach itu tidak hanya tempel dalam dunia penelitian kita ini adalah buku dulu yang saya edit bersama teman saya Abdullah Masrur ketika tahun 98 2000an di Jogja itu lagi booming bagaimana menemukan pendekatan dan di saat itulah ilmu sosial dan ilmu filsafat masuk dan sangat luar biasa jasanya tetapi bagaimana kita bisa melihat persoalan Islamic studies dan Islamic education karena wilayah kajian saya Asia Tenggara apa yang terjadi bagaimana keberadaan madrasah tidak hanya di Indonesia bagaimana madrasah di Patani bagaimana madrasah di Filipin misalnya kemudian bagaimana bentuk Islamic thought ini pemikiran Islam yang terjadi di Asia Tenggara nah berikutnya adalah ini yang dulu yang pernah ini saya see waiting room terus ini masuk deh nah ini development of Islamic studies ini kontribusi waktu kita dulu di Jogja bagaimana pendekatan dan itu bisa membangun sebuah kajian yang bersifat historis waktu itu saya menulis buku Islam historis ini adalah edisi revisi kemudian bagaimana pembidangan ilmu apa yang harus dilakukan ketika dulu berubahnya Yain ke UIN bersama Prof. Bin Haji dan ini wajah baru Islam di Indonesia bagaimana pemetaan studi-studi yang dilakukan oleh para alumni barat ini saya kupas di sini nah karya-karya ini yang sedang saya display inilah untuk membangun table atau skema yang saya bangun di awal tadi jadi kita berusaha tadi yang disebutkan oleh Prof. Irwan orkestra itu memasukkan apa saja yang bisa kita sisipkan dalam bingkai production of way of thinking dalam sebuah negara kemudian nah ini juga Islamic political science jadi bagaimana kita menemukan akar politik Islam di Indonesia bagaimana hubungan Islam dan negara dan isu ini juga mencuat di Malaysia kemudian mencuat juga di Mindanao mencuat juga di daerah kawasan Patani waktu itu ini terkait dengan Islamic political science nah ini religion studies ini yang saya rasa Prof. perlu kita kembangkan di Nusantara kajian kawasan jadi kita cenderung di Indonesia mengkaji daerah kita sendiri agak sedikit bukan malas ya agak sedikit kurang atau minatnya untuk mengkaji daerah lain atau negara lain sehingga kita hanya mau dan bersikukuh dengan kajian kita di Nusantara ada juga saya lihat teman-teman di Jogja di UIN dan di UGM yang sudah expand studies mereka jadi Southeast Asian Studies kemudian ada yang East Studies kajian Timur Timur atau Timur Tengah nah ini juga menjadi sebuah tema tadi yang saya bangun nah ini juga religious movement tentang radikal tentang separatis tentang teroris nah ini yang saya rasa yang kita agak sedikit abai hari ini Prof kajian Future Studies atau Futurology kita dalam kajian studi agama ini masih sangat minim sekali jadi kalau kita mengkaji atau melakukan search literatur kajian Future Studies itu sangat jarang sekali kita menemukan studi-studi dari Indonesia khususnya mereka yang pakar dalam apa namanya religious studies ini sangat jarang sekali saya coba cari di Google Scholar itu ada buku dari BIN tapi BIN itu cuma sampai 2019 sama buku Pak Joko Santoso tidak salah saya jadi hanya 2-3 buku kalau di jurnal saya agak jarang menemui atau menemukan tentang kajian Future Studies tentang bagaimana keagamaan bagaimana religiosity 200 atau 100 years ahead dan ini mungkin perlu tugas kita juga sebagai peminat kajian keagamaan untuk masuk kepada studi ini kemudian komparatif ini tadi yang saya sebutkan bagaimana kita mampu dan mau melakukan si antar negara antar kawasan tidak hanya kemudian hanya mengkaji daerah kita sendiri dan selama hampir 2 dekade Alhamdulillah saya sudah menulis tentang Jawa tentang kosmologi Jawa kemudian tentang Melayu Pak Itailan dan Mindanao ini semua adalah untuk bisa kita memahami bahwasannya ada banyak hal yang bisa kita kaji dalam religious studies nah kemudian ini yang menarik bagi saya bagaimana budaya itu bisa dikaitkan dengan defense pertahanan ini kalau kita lihat bukunya Pak Daud Yusuf kemudian bukunya apa namanya mantan CSIS itu yang strategi pembangunan dan mereka menganggap bahwasannya budaya itu merupakan salah satu strategi yang cukup penting bagi suatu negara suatu bangsa dan ini yang memang kita masih agak kurang di kajian peminat studi agama atau Islamic studies memasukkan culture dalam kajian strategi jadi bagaimana memasukkan culture religion dalam geostrategi geopolitik dan defense pertahanan dan keamanan negara kemudian oh my god nah ini sebentar saya loncat ke sini aja nah ini yang proyek tadi yang saya apa namanya diminta jelaskan oleh Prof Irwan ini adalah proyek kita di Aceh memunculkan sebuah istilah Aceh Neologi dan Alhamdulillah sudah enam jilid dan ini masih berjalan masih bisa terbuka untuk kritik dan ini juga terinspirasi dari kajian-kajian kebudayaan di daerah lain tapi saya memberanikan diri untuk memberikan istilah Aceh Neologi dan di sana ada persoalan agama persoalan kebudayaan persoalan pertahanan jadi semua hal yang membingkai the production of way of thinking sebuah negara coba saya ramu dalam buku ini dan petanya seperti ini ini agak lama kalau saya jelaskan Bu Ngasih jadi ini peta keilmuannya jadi peta keilmuan yang terdiri dari enam jidit tersebut dan di sini kita bicara Aceh sebagai sebuah ilmu jadi ini mungkin persoalan Aceh Neologi bersifat filsafat atau filosofi kemudian kita juga bicara tentang fondasi metafisikanya what kind of ya mungkin metafisika di sana apa-apa yang perlu digali dari konsep metafisika kemudian konstruksi ilmu sosial dan humaniora dalam Aceh Neologi kemudian saya memberanikan lagi membuat pemidangan ilmu dalam Aceh Neologi kemudian fondasi peradaban di situ saya buat KPA kerak peradaban Aceh jejak spirit Aceh jejak budaya Aceh kemudian SKA sistem kebudayaan Aceh makna dan peran kebudayaan jadi masing-masing ini ada apa namanya ada kajian dan ada penjelasannya kemudian di sana juga saya bicara tentang Aceh Neologi studi kebudayaan dan pertahanan keamanan ini semua untuk menjawab skema tadi yang di slide saya yang kedua tadi kemudian sebagai tugas saya komparasi saya juga mengkaji bagaimana Aceh Neologi dan studi Jawa dan ini sangat saya membandingkan jadi apa yang saya sebagai seorang antropolog kalau boleh dibilangin seperti itu mencari pengalaman saya selapa tinggal di Jawa kemudian saya menulis itu bagaimana budaya politik Jawa dan Aceh bagaimana struktur budaya Jawa dan budaya Aceh kemudian Jawa di muka cermin orang Aceh kemudian bicara juga tentang orang Jawa yang hidup dengan ramalan kemudian Jawa versus Aceh ini hal-hal yang saya coba utarakan atau jelaskan dalam Aceh Neologi ketika saya melakukan kajian komparasi kemudian Aceh Neologi dengan isu-isu kontemporer tentang persoalan perempuan tentang persoalan budaya religi dan potret keamanan termasuk fikir Indonesia kemudian di sana saya juga bicara tentang Aceh Neologi dan pergumulan identitas apa saja pergumulan identitas dalam masyarakat Aceh dan yang terakhir bicara tentang tradisi intelektual ini mungkin serpihan serpihan-serpihan yang coba yang coba saya kumpulkan saya beri namalah Aceh Neologi mungkin nanti teman-teman bisa memunculkan Sundanologi Bantenologi Javanologi Dayakologi saya rasa itu tidak ada persoalannya karena saya melihat ini mungkin bagian dari Subpartner Studies tapi inilah upaya kita upaya saya selama 6 tahun terakhir untuk membangun keilmuan ini dan ini semua sudah terbit bukunya nanti kalau teman-teman berminat boleh menghubungi kami di Bandar Aceh dan nanti Banten Beat akan mengirimkannya ke teman-teman ke kerabat dan sahabat nah saya akan coba lihat misalnya sebuah isu Islam Nusantara sebentar ini bagaimana kita melihat misalnya konstruksi tadi kita bicara kosmologi misalnya kosmologi Javanis kosmologi Hindu dan kosmologi Buddhism jadi bagaimana cara kita memahami dan itu bisa saling terkait dan bisa saling menjelaskan saya baca buku Damar Sasangka misalnya ada juga buku teman-teman dari Pulau Jawa tentang kebatinan Jawa kebatinan di kalangan masyarakat Hindu Bali kemudian ada juga penjelasan tentang Islamo Javanis kosmologi jadi bagaimana kita bisa menjelaskan Islam Javanis kosmologi apa apa yang bisa mengikat mereka kemudian Christianity Javanis kosmologi jadi di Jawa misalnya orang Kristen itu dipanggil Romo dan bagi saya itu sesuatu yang menarik ketika being Christian and being Javanis in the same way dan bagaimana kosmologi mereka saling bertemu kemudian ada lagi Islamo-Arabik kosmologi dan saya rasa ini sangat kuat di Sumatera dan yang terakhir adalah Islamo-Malih kosmologi ini kawasan Kepri kawasan yang saya datangin kemarin sampai ke Gunung Bintan dan ini sebuah khazanah sebuah wilayah riset yang saya rasa bisa menjadi sebuah bisa kita saling hubungkan bisa saling menjelaskan antara satu sama lain kemudian nah ini dia sebentar nih oke ketika kita bicara oh my god bicara tentang Javanis saya gak bisa kelihatan ini Hinduism Buddhism Cosmology Islamo-Javanis Cosmology kita mungkin bicara tentang konsep Kejawen di sana ini maaf Bu Naseh ini orang Aceh bicara tentang apa namanya tentang Jawa tapi ketika Islamo-Javanis Cosmology Christianity Japanese Cosmology misalnya itu kita bisa masuk dalam wilayah etika nilai dan moral tetapi ketika bicara tentang Christianity Japanese Cosmology dan Islamo-Arabic Cosmology bisa jadi di sana ada proses kontestasi dialog dan hegemoni dan yang terakhir melahirkan apa yang disebut dengan Islam in Malay world saya rasa saya saya rasa itu saja Prof yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya dan ini mungkin sangat pribadional sifatnya ini memang pengalaman saya selama hampir dua dekade lebih dalam menekuni apa namanya ilmu religious studies demikian Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebuah pemaparan yang sangat menarik sangat padat dari Bank KBA yang tadi di ujung telah menceritakan kepada sahabat kerabat semua bagaimana kerja Bank KBA melahirkan sebuah karya monumental yang yang diberi nama Ajenologi saya kira ini sebuah karya yang yang sangat menarik dan sahabat kerabat tentu saja ini sangat penasaran bank untuk mengetahui lebih jauh tapi terlepas itu semua tadi ada beberapa hal yang dilaparkan oleh Bank KBA yang tentu saja dibalik semua itu ada hal-hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh khususnya meminta Bank KBA nanti jika dari sahabat kerabat ada yang ingin bertanya kami persilahkan untuk bertanya langsung pada video silakan sahabat kerabat menggunakan fasilitas yang ada di fasilitas sahabat kerabat semua untuk berinteraksi langsung dengan Bank KBA pada malam hari ini ya jadi itu tadi saya kira peta pengetahuan yang di share kepada kita jadi ini satu contoh bagaimana proses produksi pengetahuan ya jadi yang perlu dikembangkan jadi bisa juga kita memiliki kecerdasan kecerdasan lokal seperti ini misalnya dari Aceh kita membangun satu yang sering saya sebut sebagai lokal naratif tapi sesungguhnya satu gerakan produksi pengetahuan yang harus dibangun secara harmoni tidak hanya di Aceh tapi juga di berbagai tempat jadi sahabat ya sekolah semua kita tahu dulu ini di Jogja ada Javanologi pada tahun yang 80-an itu dibangun satu gerakan Javanologi dan itu luar biasa dan ini gerakan yang kuat sekali di Jawa Barat ada rancage yang di pelopori oleh waktu itu adalah Ebron Sidi jadi kuat sekali gerakan-gerakan ini nah ini yang sesungguhnya membawa kita kepada satu apa satu perdebatan akademis perdebatan akademis yang menyahut yang penting sekali nah saya kira kita bisa berdiskusi dengan Bank KBA pada malam hari ini kalau tadi kita lihat bagaimana jaringan ini ya kita lihat jaringan pemikiran jadi Bank KBA bisa di ini ya Pak materinya bisa di ini N di N dulu dimana caranya Prof ada N di bawahnya jadi di atas di atas ada N N itu ya N share ya N share ya oke oke ya jadi 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 saya kira kita harus lihat sesungguh religius tadi situ punya network alam jadi yang sifatnya natural dia natural itu kan dari jadi ketuhanan itu dia bergerak dari natural dia ke cultural nah jadi ini nih dua pintu penting yang dimana konsep-konsep ketuhanan itu dia menjadi suatu fenomena alam yang nanti kita pada level yang lain akan disebut sebagai God made disaster misalnya itu kan karena dia turun ke natural tapi ada man-made disaster jadi ketika nanti dia berwujud sebuah fenomena besar maka ada pemaknaan pemaknaan nah tadi struktur berpikir untuk sampai ke sana sudah dibuat secara sangat sistematis ya sangat sistematis tentu itu tidak cukup sebenarnya satu malam kita untuk membedah secara detail tapi melalui diskusi kita saya kira kita akan bisa menanyakan kepada Bang KBA kira-kira bagaimana menurunkannya dalam satu tulisan penelitian gitu ya jadi way to start gitu ya jadi kalau mau membuat sesuatu dalam konteks seperti itu di mana sebenarnya kita harus mulai dari mana kita harus memulai apakah kita bisa melihat struktur berpikir itu dengan bersandar itu kan sebuah sebuah gagasan makro tapi gagasan makro itu tentu harus dimulai dari satu langkah pertama dan satu langkah pertama itu kita mulai dari teks atau kita mulai dari sebuah peristiwa misalnya seperti itu ini dalam diskusi tentang riset kita harus sampai ke sana nah jadi sahabat ya sekoler semua dimanapun berada saya kira kita berbahagia bisa berdiskusi bisa saling ini ya juga nanti menanyakan hal-hal yang saya kira bagaimana menurunkan hidup-hidup pada tingkat filosofis dan juga metafisik saya pernah menulis kata pengantar untuk buku Bank KBA yang metafisik tadi itu saya kira fun bacanya sebuah hantu saya sebuah fun dan saya menulis kata pengantarnya dengan suka hati jadi itu ada fun di dalam menulis itu juga untuk itu kami undang sahabat ya sekoler semua yang ingin sharing raise hand kami persilakan jadi juga mungkin ada yang di youtube ya sejauh ini youtube masih mengamati satu pertanyaan jadi Bank KBA ada pertanyaan yang menanyakan bisakah berbagi studi-studi yang lebih normatif misalnya jadi kira-kira kalau kita buat studi yang normatif kira-kira seperti apa itu artinya nanti normatif juga mungkin lebih empiris ya lebih empiris ada pertanyaan dari Denny Mohramdani Asgari kemudian bagaimana mengkonstruksi masa depan yang kuat jadi mengkonstruksi masa depan itu dari perspektif sosio-religious itu Pak Aris Hidayat menanyakan itu nah kemudian itu pertanyaan sementara dari tapi saya kira banyak teman ingin bertanya saya kira tadi bagaimana kita memulainya kalau dari atas kita mulai dari mana kalau dari bawah kita mulai dari mana jadi mungkin tolong Bang KBA mungkin bisa memulai dari situ silakan Bang memang terima kasih Prof ada beberapa pertanyaan yang saya pikir agak berat untuk saya jawab cuma cara saya melakukan memulai kalau tadi kita lihat dari aspek spirit turunannya sampai ke bawah itu yang saya lakukan biasanya melihat apa bentuk rekayasa dibalik sebuah konteks jadi itu yang selalu yang saya dalami terutama ketika menulis misalnya dalam konteks Aceh misalnya saya selalu mengatakan Aceh itu kalau melihat Aceh melihat dengan kacamata Snog kemudian melihat Papua kita lihat dengan kacamata salah seorang antropolog di sana Malinoski kalau tidak salah saya kemudian kalau kita lihat Jawa kita lihat dengan apa namanya Git yang tahun 50-an itu hanya dipacar saya Prof jadi ketika memulai itu maka yang saya lakukan adalah melihat itu school of thought nya kemana jadi dia saya tidak terus menulis Prof jadi melihat mencari dulu genealogy ideas jadi apa ide dibalik teori tersebut maka kemudian saya masuk kepada persoalan meta teori dan meta teori itu baru masuk kepada dibalik itu ada apa apa perenungan apa yang menelit teori itu muncul dan apa yang menelit masyarakat itu berbuat seperti itu tidak serta-merta saya menafsirkannya dengan satu tarikan nafas Prof jadi ketika ketika saya melihat fenomena maka yang saya lakukan adalah melihat ini bentuk pemikirannya bagaimana kemudian school of thought dalam masyarakat tersebut itu bagaimana kemudian apa siapa aktor jadi saling integrasi Prof itu cara saya menulis jadi ketika melihat tidak mau saya melihat sesuatu itu dalam kacamata hitam putih setelah itu semua terbentuk maka akan saya bawa pada skema saya tadi Prof yang tadi saya share tadi yang pertama dan yang kedua tadi itu ini di mana wilayah kajian saya apakah kajian saya misalnya di kajian state policy jadi itu dulu dudukannya ketika itu sudah saya temukan maka saya akan masuk ke ilmu tersebut secara mendalam maka akan saya kejar literatur kemanapun baru kemudian saya coba melakukan proses teoria teoria itu proses perenungan penyum-penyum saya tidak tahu bahasa Indonesia bagaimana menjelaskan penyum-penyum apa bahasa Indonesia Prof jadi dirasa-rasakan gitu ya jadi dicicipi-cicipi dirasa-rasakan ya dicicipi-cicipi jadi bagaimana ini bidang kajian ini masuk dalam wilayah ini itu bagaimana melihatnya jadi proses ini yang dulu pernah Prof sampaikan ke saya seperti membuka mengupas bawang itu saya masih ingat dulu perjalanan ini membuka bawang jadi bawang itu dibuka pelan-pelan nah makanya saya ingat kemarin Bu Ngaseh mengatakan satu malam beliau menulis cuma tiga paragraf kalau saya malah kadang cuma dapat satu paragraf karena apa yang kita tulis merupakan hasil nyicip-nyicip itu jadi setelah dapat itu baru saya mendalami ini mbahnya kemana lari geneologi ini contohnya seperti ini Prof sekarang saya sedang meneliti menulis biografi Isayah Berlin Isayah Berlin itu merupakan salah seorang filosof dari Riga kemudian dia sangat terkenal di Oxford tetapi tidak terkenal Isayah Berlin ini itu dia adalah pakar tentang historian of ideas Isayah Berlin terkenal karena dia menulis tentang counter of enlightenment ini cara kerja saya Prof ya kemudian apa yang membuat Isayah itu seperti itu nah baru saya baca itu Prof what led him to think like that kemudian dia sangat mengagung-agungkan tiga pemikir misalnya satu dari Jerman salah saya Haman Haman kemudian Herder kemudian Fiko itu saya kejal Prof jadi itu mungkin lu pernah lihat di kamar saya Prof bukunya berserakan itulah cara kerja saya kemudian baru saya dudukkan dalam sebuah bingkai sebuah figura nah di terakhir itulah tugas yang paling berat dan ini saya dapatkan ilmu saya ilmunya dari Prof saya di Australia how to name my own research when the ideas come up atau pop up jadi itu yang paling susah Mang Fasel memberikan nama jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah figura yang sedang saya teliti sekarang Isayah Berlin figuranya apa bentuk how to name bagaimana menjelaskan ketika saya mendapatkan keutuhan cara sejarah produk pengetahuan influens dari seorang sosok Isayah Berlin itu contohnya Prof kalau yang bicara pada dataran normatif pemikiran atau thought demikian pula ketika misalnya mencoba mengkaji bersifat empiris ini yang saya lakukan ketika penelitian doktoral saya dan juga komparatif region antara Aceh dan Kelantan Aceh dan Pineng ketika memahami itu empiris maka yang saya lihat pertama sekali adalah intervensi negara itu bagaimana konstruksi berpikir tadi karena saya membentuk dalam reproduction of thinking bagaimana produk pengetahuan itu diintervensi oleh negara tetapi saya tidak melihat itu sebagai curigation curigation apa curiga kalau di Jogja dulu ada filsafat jangan-jangan jadi jangan-jangan saya tidak mau kesana dulu yang saya lakukan adalah bagaimana intervensi negara kemudian bagaimana proses ide yang berkembang dalam masyarakat tersebut itu bisa diproduksi makanya nanti disitu saya akan meminjam ilmu fenomenologi bisa juga meminjam ilmu semantik atau linguistik dan juga ilmu-ilmu lain ilmu-ilmu bantu yang kemudian membantu saya melihat empiris ini secara utuh secara utuh dan di akhir itu nanti sekali lagi saya akan nyicip-nyicip saya akan mencoba melakukan proses seperti yang dulu Prof. Nabi bilang membuka bawang jadi tidak kemudian langsung to the point jadi ada layar-layar pengetahuan dalam karya saya saya sebut dengan science before science jadi ilmu sebelum ilmu yang terjadi di dalam diri kita sebagai seorang penulis sebagai seorang peneliti dan pengalaman itu pengalaman intelektual dalaman dalam bahasa Melayu kemudian pengalaman dalaman spiritual itu kemudian yang akan memunculkan beberapa tulisan beberapa hasil perenungan yang mungkin bagi orang itu belum tentu benar tapi itu keluar sendiri Prof dia keluar sendiri dan inilah yang kemudian terkadang ketika kita berpikir kok apa yang saya pikir sama dengan tokoh A di negara A yang berpikir demikian ternyata prosesnya itu yang dilewati kayaknya sama nah disinilah kemudian saya mencoba membangun ada lima tahapan seorang penulis jadi ketika seorang penulis itu ingin terjun ke dalam dunia penelitian ada lima tahapan saya mau menyebutkan ini lima atau enam tahapan tahapan yang paling pertama adalah dia mungkin hanya bicara pada data tapi dia belum bisa menerjemahkan data tersebut jadi data yang ada di depan dia itu dia hanya mampu mendeskripsikan ada juga kemampuan orang sudah mampu mendeskripsikan dengan teori tetapi ada kemampuan kita memasukkan data kita awal on data in the apa namanya ya rimba pengetahuan dalam diskurs diskurs of knowledge ini saya rasa bukan bukan kelemahan kita tapi karena kita belum terbiasa memasukkan wilayah kajian kita misalnya kajian empiris tadi itu ketika saya lempar dalam kajian yang diskurs of knowledge itu berbunyi enggak di kajian saya nah ini pertanyaan atau pekerjaan yang tidak mudah makanya tadi prof mengatakan saya menulis memang betul satu artikel itu terkadang bisa satu dua tahun produksinya karena tidak instan kemudian ketika kita menulis juga bagaimana apakah menulis itu for your own theory you want to be a theory anda ingin membangun sebuah teori bangunan teori atau you want you want to do policy studies jadi outputnya ini pengetahuan pengetahuan inilah yang harus dan dimiliki oleh penulis peneliti ketika dia terjun dalam dunia kepenelitian itu prof yang pertanyaan pertama ini kan kita berbicara pada dua level yang satu ada level text yang kedua level konteks jadi seperti disini juga ditanya Pak berbasit jadi kalau kita bicara pada level text itu bisa kan text sebagai text jadi text sebagai text jadi artinya apa analisis analisis text itu ya analisis yang disebut sebagai analisis analisis coherence ya jadi meaning meaning di dalam text itu kita termukan pada relasi struktural relasi struktur text itu sendiri nah jadi tentu saja meaningnya bisa secara semantik dan sebagainya tapi text bisa juga diletakkan dia sebagai sebuah produk dari sebuah konteks jadi naskah yang lahir itu sesungguhnya juga merupakan satu refleksi dari sebuah situasi jadi situasi itu yang melayarkan sebuah manuskrip sebuah teks bahkan misalnya kalau kita lihat pedoman hidup yang pernah ditulis oleh Araniri itu kan teks yang diminta oleh Sultanah Satyatuddin jadi artinya ada konteks struktural yang menghasilkan teks itu jadi itu dimana-mana kita bisa lihat nah tadi menarik sekali ya penjelasan-penjelasannya karena kalau kita kembali pada Edward Seed Edward Seed itu mengatakan bahwa realitas itu merupakan atau tersusun dari lapis lapis makna jadi untuk bisa paham realitas itu sendiri dia harus seperti kue lapis dibuka jadi dia menyebutnya kabut jadi semacam dia kabut yang harus kita kupas satu demi satu nah saya tadi sudah disampaikan oleh Bang KBA saya selalu menyebutnya sebagai semacam bawang yang kulit-kulit tipisnya itu harus satu-satu kita oncei sampai menemukan yang di dalam nah ini konstruksi pemikiran itu harus harus kita bangun dan juga harus kita pahami dengan sabar Bang KBA ini ada beberapa pertanyaan yang di grup jadi misalnya Pak Barul Barul ini menanyakan atau mengatakan bahwa pemikiran pemikiran rasional itu kan agak berbeda dengan metafisik jadi beliau ingin menanyakan seperti posisi pemikiran sutism jadi sutism itu ada di mana dan bagaimana kita bisa memahami kemudian ada Pak Anwar dari Onorogo beliau ingin meneruskan sebenarnya paradigma Al-Quran Pak Kuntowijaya nah jadi bagaimana sungguhnya kita bisa menggunakan paradigma semacam ini untuk melihat misalnya hubungan manusia dengan kebudayaan manusia dan kebudayaan walaupun fondasi yang sangat penting adalah itu adalah manusia dan kebudayaan analisis dari Ernst Kassier itu buku klasik yang disitulah fondasi diskusi antara manusia dan kebudayaan satu lagi ini ada Mbak Ayu Asnaini dari Bengkulu karena di Bengkulu menurut Ayu Asnaini ini kan ada orang Bugis orang Jawa banyak mungkin orang Aceh ada satu mungkin ya itu Bu Khairiyah misalnya ada satu di Bengkulu nah itu kalau meneliti komunitas etnis di Bengkulu tadi kan dengan perspektif Acehnologi itu juga bisa buat perbandingan apakah perspektif perbandingan itu bisa dipakai dan bagaimana kira-kira meneliti komunitas yang yang bukan dari beretnis Melayu Bengkulu tapi orang-orang yang tinggal di Bengkulu kita tahu juga orang Jawa Bali banyak juga di Bengkulu gimana menelitinya ya nah saya kira itu dulu sambil kita panggil ada Bu Mei dari Malang Ibu Menarmi yang Malang melintang kita panggil dulu untuk merespons apa yang kita diskusikan setelah itu kita nanti pindah Bang Kamal ke Teguh Irem Pak Jasminto dari Teguh Irem silakan Bu Menarmi tolong di unmoon ya suaranya kecil suaranya agak kecil Makmalan enggak kedengaran Bu suaranya enggak dengar Bu belum kedengaran Bu Pakai headset Bu belum kedengaran di headsetnya mungkin bisa ada harus di klik Halo itu oke ya terima kasih Prof jadi Pak Kamaruzaman terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa Bapak sudah mengkonstruksi pengetahuan yang menurut saya sangat kompleks bukan hanya komprehensif tapi juga sangat satu pertanyaan saya pertama sudah disampaikan oleh Prof Irwan tadi terkait bagaimana membangun ilmu pengetahuan itu yang kedua sebenarnya saya ingin juga apa namanya pengembangan Islam Nusantara itu dengan melihat perkembangan perkembangan Islam di Indonesia bagian timur karena saya lihat seperti di Manuari itu misalnya sebenarnya Islam lebih dulu masuk daripada Kristen kemudian kita juga punya kerajaan-kerajaan besar di Pulau Puton misalnya kemudian di Ternate di Dore kemudian juga Pulau Buru yang juga menjadi salah satu historical place untuk pengembangan Islam terutama yang terkait dengan perdagangan penyebaran Islam melalui perdagangan saya tidak tahu apakah kemudian orang Aceh juga sampai di sana tetapi saya melihat perkembangan dan perjalanan orang Aceh juga ternyata juga melintas benua misalnya ada di negara-negara lain salah satu di antaranya yang boleh saya sebutkan misalnya di Maldive yang juga mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Aceh bagaimana apakah sudah ada semacam mapping untuk melihat koneksi antara Islam di Aceh dengan di tempat-tempat lain di Nusantara dan di negara lain terutama dalam pengembangan konsep Islam Nusantara itu terima kasih Pak Assalamualaikum Terima kasih Bumi bawa kita ke timur dari barat jadi ini coba kita lihat keterdasannya di dalam studi-studi religius tadi bisa kita bandingkan perspektifnya mungkin bisa saling belajar bagus sekali Pak Jasmine bawa ke tengah silahkan Ustadz terima kasih kami ucapan terima kasih juga kepada Ustadz KBA langsung saja ini berkaitan sama saya coba membawa ke pesantren di pesantren ini boleh kami sampaikan memang kami belum dalam tataran penulis tetapi kami ini masih diajarkan untuk membaca itu selalu saya sampaikan jadi kami sampaikan begini bacaan kami di pesantren dalam upaya kami memahami islamik status itu ada beberapa varian atau tokoh-tokoh utama yang dibaca karyanya mulai dari tradisional sampai modern ini seperti saya sampaikan misalnya ada di tradisional ada Al-Juhaini Al-Wazali Asatibi Yusuddin Abdussalam kemudian di modern ada Muhammad Abdur atau Yusuf Al-Qordawi Ibnu Asru kemudian Asadir di postmodel ini ada Sahrur Hasan Hanafi Nasir Hamid Abu Zaid Nebraham Musa Farid Esad Abdul Karim Soros dari bacaan-bacaan itu kami juga berusaha untuk mengikuti ragam perkembangan pemikiran namun ada kausal yang kami terima kalau mau mencoba menuangkan pemikiran dalam bentuk kritik maupun dalam bentuk tulisan itu sering dirumuskan sederhana sekali misalnya sanding tanding banding di saat kami diberi ya mungkin doktrin ya sanding tanding banding karena memang Al-Quran itu kalau kami terima adalah sebuah hal yang absolut yang tidak bisa dikritik kami hanya mencoba apa namanya menyandingkan memahami mencoba untuk mencoba pemikiran pemikiran mereka dalam sebuah komentar sebagai bahan tulisan kami namun temuan atau yang kami alami justru itu semacam the vision of horizon jadi bagaimana perputaran perputaran horizon yang tadi misalnya disampaikan Prof. Irwan adalah bagian dari meaning antara horizon teks dan reader sendiri itu juga menjadi kesenjangan yang sangat luar biasa melalui pemetaan seperti yang diketakan tadi itu justru memudarkan lagi pemahaman kami dalam mencoba untuk mengurutkan pemahaman teks itu sendiri jadi semakin kami baca justru semakin bingung ini kan perputarannya itu ada kemudian rumusan yang kami terima mungkin agak mudah ya ketika saya menalah beberapa karyanya siapa Abu Falul misalnya itu kan ada pola-pola penyederhanaan filsafat ilmu dalam memahami konteks agama Islam misalnya antara Allah akal semudah at-tabiah misalnya begitu ini kan mencoba menyederhanakan klausul itu agak dipahami bahwa satu perubahan pemahaman terhadap keislaman itu sebenarnya diwarnai dari pola perkembangan akal maupun kebiasaan-kebiasaan manusia yang mungkin bahasanya tadi adalah sosio-culture dan sebagainya itu pertanyaan kami ini pertanyaan saya ketika kami mempunyai bahan semacam itu kemudian dituntut dalam sebuah tulisan itu harus inovasi inovasi yang dalam hal ini saya kuatkan ada tiga kategori the first yang pertama kali the different yang berbeda dari karya-karya sebelumnya kemudian the best yang terbaik rasa-rasanya kami itu sudah mentok pada tiga klausul ini the first juga tidak bisa the best juga tidak mungkin di different mana yang harus kami bedakan ketika ruang jelajah keilmuan sudah sebanyak itu yang kami baca dan menseplitkan ruang bacaan kami karena bacaan kami tadi sifatnya adalah stories yang universal tidak lokal itu bagaimana cara menisipkan inovasi dalam bacaan-bacaan yang sudah kami sampaikan tadi terima kasih Prof pertanyaannya ya baik saya kira menarik sekali yang disampaikan jadi sebuah tradisi yang dibangun dengan membaca tapi yang dibaca semua adalah tradisi-tradisi besar yang saya kira memang sangat perlu didiskusikan jadi Bang KBA mungkin sudah banyak curiosity dari kawan-kawan yang perlu kita respon jadi Bang KBA kami persilakan dulu karena nanti kita ada beberapa pertanyaan lagi yang saya kira di sesi terakhir nanti kami persilakan dulu Bang KBA terima kasih Prof ini banyak saya baca juga di chat room banyak pertanyaan pertanyaan apa reason jawab malam ini untuk makan sahur jisan rantai-antai bisa jawab saya tidak bisa tidak 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 bisa tidak saya jadi gini saya sebenarnya membuka rahasia teman-teman ini Prof izin saya buka rahasia sekarang saya lagi nulis buku Nusantaranology itu sudah tiga jilid sebenarnya ini rahasia jadi sebenarnya yang ingin itu inspirasinya seperti ini inspirasinya saya ingin melihat bagaimana konstruksi imajinasi kebangsaan jadi konstruksi imajinasi kebangsaan orang selalu refernya Pak Ben Almarhum rupanya ada satu lagi sarjana yang bicara tentang sosial imajiner itu Charles Taylor jadi setelah saya baca beberapa karya modern imajiner dan lain-lainnya akhirnya saya coba memberanikan diri untuk sekarang sudah masuk ke Minang sudah saya tulis Prof Batak sudah saya tulis kemudian tahun ini saya Bali Sunda sampai juga saya pelajari Sunda Wiwitan kemudian Jawa khususnya dan itu saya masuk juga dengan konsep kosmologi kemudian Kepri Kepri itu tadi ada BBM itu Bapak Bugis Buton Makassar jadi sebenarnya ini adalah sebuah wilayah riset untuk tadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu tentang perbandingan etnik misalnya saya mencoba memahami konsep tahu zona ampe di Minang ada yang pengetahuan serba empat itu di Minang kemudian saya hubungkan lagi dengan konsep dalam masyarakat Batak nah ketika saya menemukan berbagai konsep tadi dan ini masih berserakan di kamar saya ini untuk menemukan konsep-konsep itu akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya tidak lagi bicara pada dataran lokal wisdom jadi orang selalu mengatakan istilah lokal wisdom saya ingin bergeser sedikit tentang bagaimana menemukan lokal kosmos jadi bagaimana kita menemukan kosmologi lokal yang ada di daerah kita bagaimana konsep ketuhanan misalnya dalam masyarakat Batak bagaimana konsep kemanusiaan misalnya dalam masyarakat singkil kemudian bagaimana memahami tentang dampak kosmik yang ada di daerah kepri itu yang sedang saya coba gali jadi saya akhirnya mencoba menggali itu jadi bentuk-bentuk pengetahuan yang ada di masyarakat lokal kita dan itu adalah apa nama tadi lokal orang mengatakan lokal wisdom saya lebih cenderung menggunakan dengan islah lokal knowledge atau lokal kosmos jadi kosmologi lokal ini kemudian yang coba kita gali dalam masyarakat kita tadi yang ditanyakan bagaimana perbandingan etnik jadi apa yang terjadi di Bengkulu apa yang terjadi di Lampung bagaimana kita memahami orang siap kemudian memahami orang daerah Jawa dan saya belum sampai ke Kalimantan dan Maroki tapi ketika saya menjadi reviewer sebuah seminar yang menggantikan prof juga prof di Danautoba waktu itu prof tidak bisa hadir saya menggantikan beliau itu jadi saya semakin yakin bahwasannya banyak sekali lokal knowledge dan lokal kosmos yang bisa kita bisa mengkonstruksi sebuah pengetahuan bukan baru tetapi sebuah kekitaan jadi dalam bahasa Arab itu nahnuiyah ya Syekh Jasmanto jadi nahnu nahnuiyah kekitaan kemudian itu bisa saya rasa ketika kita lihat Nusantara akhirnya tidak lagi begini melihat Nusantara tapi sama karena masing-masing etnik di Indonesia dari Sabang sampai Maroki memiliki daya ledak daya spirit daya apa namanya tadi yang saya sebutkan di awal moral dan banyak dan ini yang perlu kita saling berkomunikasi Ibu Susila Ibu Menardi saling kita komunikasikan jadi riset-riset kenusantaraan saya menyebutkan dengan istilah nusantaranologi ini harus sering diketak komunikasikan apa yang ada di daerah lain jadi bukan kita lantas hanya mengatakan tadi hanya punya kita yang the best yang lain tidak tapi bagi saya sebagai by training saya antropolog dadakan itu mencoba memahami ini ada apa dengan Nusantara ada apa dengan dibalik yang diungkapkan oleh Prof Irwan tadi itu kenapa masyarakat bisa bertahan dengan kebudayaannya dan inilah kemudian yang saya tawarkan dalam buku saya itu nanti mungkin dalam 2-3 tahun ke depan insya Allah selesai itu kosmologi itu sebagai sebuah konsep pertahanan bangsa saya ingin bawa ke sana bawa ke dalam bingkai yang lebih makro dan bagaimana kemudian kita punya kosmologi itu kosmik itu tidak bisa diganggu oleh negara lain karena itu adalah sebuah warisan pemikiran yang selama ini oleh generasi muda oleh para anak-anak muda kita ini tidak dianggap sebagai sebuah pengetahuan tapi dianggap sebagai sesuatu yang jadul yang masa lalu dan why we always refer to our previous atau our history jadi itu saya rasa persoalan yang ingin kalau saya dilalah itu mencoba membahasakan dengan konteks kekinian itu saya rasa bu bagaimana kemudian berfungsinya bagi saya bukan berbeda yang dicari berbeda kalau kita memakai ilmu hanya mencari berbeda persamaan itu saya rasa selo sekali tapi dibalik berbeda itu kan Tuhan alam manusia itu akan melakirkan sebuah mozaik sebuah tadi yang saya sebutkan dengan kebangunan pengetahuan yang saling terkoneksi bagaimana bentuk kealaman bagaimana pemahaman ketuhanan dan bagaimana pemahaman kemanusiaan ini yang setiap daerah kita di Indonesia memiliki itu terserah mereka menggunakan istilah apa tetapi selama ini itu tidak tergali secara sistematis kenapa karena kita cenderung menggali tradisi kita menggunakan teori orang lain itu saya tidak mengatakan itu keliru tetapi sering penelitian kita itu mencoba memahami dengan teori dari negara A dari negara B sedangkan peneliti terkadang tidak begitu paham bagaimana konstruksi teori itu lahir di negara tersebut inilah kemudian perlunya ilmu meta teori jadi science before science jadi sebelum Anda misalnya menggunakan teori itu tahu tidak Anda bagaimana teori itu muncul di daerah bagaimana bagaimana rekayasa masyarakat jangan dilalah menggunakan teori A dari negara B atau negara C mencoba melihat kekitaan di sini ada bentuk bentuk pengetahuan yang itu memang harus kita gunakan pendekatan misalnya fenomenologi jadi kita bicara kalau antropologi itu think as they are jadi sesuatu itu ya sebagaimana apa adanya tidak gitu Prof ya jadi tidak kemudian kita ini kalau tidak sesuai dengan teori ini masyarakat salah nah ini kan pie maksudnya ini kan saya rasa tidak adil juga karena kearifan itu dibangun itu bukan orang-orang bodoh masa lalu itu kearifan bagaimana orang membangun pengetahuan masa lalu kemudian menghubungkan dengan ke konteks sejarah mereka hidup itu bukan persoalan gampang bagaimana sebuah puisi Gurindam 12 misalnya di Kepri itu muncul dan itu bisa merasu saya juga mencoba memahami seorang yang namanya Tenas Effendi Prof di Pekanbaru itu yang bukunya Tunjuk Ajar Melayu Prof itu luar biasa gimana Prof Almarhum sudah Almarhum dan itu saya rasa sebuah pekerjaan dulu Hamka mengatakan dembaga budi jadi budi-budi ini itu banyak lahir dan jangan atau semohon tidak kita reduksi ketika kita menggunakan teori yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya itu saya rasa jawaban saya Prof terhadap pertanyaan tadi tentang komunitas esnik kemudian yang ESP ESP ini ilmu sosial profetik Pak Kunto betul Prof tadi ya ada pertanyaan itu ya itu saya memang terinspirasi dari Almarhum Prof Kunto dan Alhamdulillah sampai hari ini saya sangat menghormati karya-karya beliau dan banyak menginspirasi cara saya bekerja dalam ESP beliau dan saya rasa sudah dikembangkan lagi oleh Prof Sri Hedi Haimsa dalam buku beliau tapi Pak Hedi ini menyambut tadi masalah sufisme tiba-tiba Pak Hedi itu membawa kajian ESP ini dalam kajian sufisme nah itu pertanyaan tadi tentang rasional dan non-rasional bagi saya everything is rasional itu mungkin agak sedikit radikal saya Prof jadi apapun di bawah kaki langit ini sesuatu itu sangat tergantung cara kita memahami limit of rationality limit of knowledge limit of our effort usaha kita untuk bisa sampai kepada beyond nah dalam konsep sufisme misalnya ada sebuah istilah nanti ada Pak Jasmin tolong diluruskan kalau saya salah itu ada namanya akal al-fa'al ya Pak kalau sudah diangguk beberapa kali Prof sudah aman di akal al-fa'al adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan active intelligence jadi akal itu yang dia bekerja terus-menerus sampai dia mendapatkan jawaban yang hakiki dalam kajian geologi tentang ilmu kemelekatan kalau kita baca buku kreatif imaginationnya Henry Corbyn itu dijelaskan bahwasannya ketika akal al-fa'al akal yang terus bekerja itu kita akan mampu memahami secara rasional cuma persoalannya adalah apakah rasional itu bisa diterima oleh akal sehat tetapi kalau kita melihat misalnya kitab Futuhiyah kemudian kita membaca karya-karya Sheikh Sheikh Ibn Arabi misalnya kemudian di Nusantara Hamzah Fansuri dan saya ambil contoh Hamzah Fansuri misalnya itu cenderung para Sufism menyimpan pengetahuan mereka karena mereka menggunakan apa yang disebut dalam bahasa Arab lisanul batin jadi bahasa batin lisanul batin ini kemudian yang mereka sisipkan makna-makna pesan-pesan mereka dalam bahasa-bahasa simbolik ini yang tugas kita peneliti mencari hakikat makna the real meaning yang dimaksudkan oleh si penyampai dan ini memang terjadi di Sufisme saya juga dulu pernah mencoba memahami ini kajian kaki langit mendung novelnya Pak H.B. Yassin yang pernah novel tersebut cerpen tersebut dihakimi dan menjadi buah bibir waktu itu jadi bagaimana bahasa-bahasa simbolik itu dicoba sisipkan dalam karya-karya sastra para Sufisme karena itu para Sufisme atau saya menyerut ke para Tiosof itu menyebut mereka sebagai Tiosof menyelipkan pengetahuan-pengetahuan mereka itu dalam bahasa-bahasa simbolik ini kalau kita baca misalnya Ruby juga demikian nah yang kedua adalah dari kita tadi bicara tentang Sufisme produk pengetahuan yang mereka hasilkan itu adalah produk pengetahuan kalau dalam bahasa Inggrisnya unmediated knowledge unmediated knowledge itu bisa sampai ketika dia sudah mengalami proses apa yang disebut dengan UR atau UI UI itu adalah ultimate experience jadi bentuk pengetahuan ketika orang tersebut mengalami pengalaman puncak atau ya pengalaman puncak dia sudah sampai pada satu level makam dan dia mendapatkan pengetahuan itu unmediated knowledge maka kita yang mencoba menafsirkan tidak akan sampai ini menjadi gap pengetahuan bagaimana saya cenderung membuat bahasa seperti ini Mas Jasminto bagaimana jenengan bisa menjelaskan tipologi manis durian manis rambutan manis apapun lah manis itu itu semuanya manis tetapi manis yang kita rasakan itu kan beda-beda jenengan bisa connect dengan saya ketika saya bicara manis durian karena jenengan pernah makan durian kan begitu dialogikanya dalam sufismu seperti itu jadi kalau kita tidak pernah makan durian tidak tahu cara durian nah ini yang juga disampaikan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya Approach in Islamic Studies yang diterjemahkan oleh Pak Zakirin Bedawi dulu itu ada sebuah artikel dan ada dalam buku saya tadi itu bahwasannya perbedaan orang religius tadi dengan yang tadi dia dipacirnya dia mengetahui agama dan tidak mengetahui agama beda sekali Fazlur Rahman memberi contoh dengan sakit gigi kalau Anda baca nanti buku itu yang diedit oleh Richard Martin itu sakit gigi bagaimana Anda menjelaskan sakit gigi Anda kepada orang yang belum pernah sakit gigi tetapi ketika Anda menjelaskan sakit gigi dan orang tersebut sudah bisa dan pernah merasakan sakit gigi maka akan nyambung dan ini saya rasa Fazlur Rahman juga menggunakan istilah yang sangat simbolik atau pengalaman spiritual jadi sufisme yang itu adalah sebuah pengalaman kebatinan yang itu sangat dalam sekali dan ketika kita memahami lisanul batin mereka maka perlu perangkat pengetahuan yang itu kita bisa memasukkan diri kita dalam cara berpikir mereka salah satu tokoh di sini yang paling berjasa adalah Annamiris Kimmel misalnya Annamiris Kimmel dan William Cittik dan kawan-kawannya itu yang mencoba menggunakan berbagai pendekatan rasional dalam memahami pengalaman sufisme tadi terutama dalam persoalan ultimate experience atau pengalaman puncak dari pengalaman puncak inilah bisa dia terjemahkan bentuk pengetahuan yang dihasilkan kalau saya hubungkan dengan kajian saya tadi jadi ultimate experience ini adalah mereka yang sudah memahami konsep spirit their body their mind their soul is become a power menjadi sebuah kekuatan spirit dalam tubuh dia jadi apapun yang keluar dari dia itu adalah sebuah pengetahuan sebuah knowledge sebuah ilmu jadi orang mencoba memahami itu perlu mengikuti apakah mengikuti pengalaman spiritual dia atau mengikuti orang yang pernah mengikuti spiritual dia saya pernah berjumpa dengan Carl Ernst itu yang menulis tentang sufisme yang dari California tidak salah saya dia menceritakan ketika saya berjumpa dengan dia dia mengatakan saya historien dari sufisme jadi dia kemampuan dia walaupun dia sudah menulis sufisme beberapa karya dia mengatakan saya salah seorang historien historien itu sejarawan ya sejarawan tentang sufisme dia mengaku saya bukan pelaku sufi karena tadi logikanya Fazlur Rahman tadi bahwasannya dia belum sampai kepada apa yang dialami oleh para sufisme sehingga dia hanya menarasikan apa namanya pengalaman sufisme ini nah kembali ke kita ke Nusantara bentuk-bentuk pengetahuan yang ada di Nusantara itu kebanyakan dihasilkan oleh mereka para pujangga oleh para teosop para hukama ini adalah mereka-mereka yang sudah sampai kepada pengalaman puncak jadi pengalaman di Jawa misalnya saya ke kuburan Gusdur ke Mbah Gusmik itu ada ya Gusmik kemudian Mbah Wasil ya saya juga sering ke beberapa kuburan saya melihat kekuatan itu ada di Pulau Jawa secara ilmu ini ya jadi dan ini yang kemudian diterjemahkan dalam laku laku spiritual macam-macam istilah yang digunakan demikian juga dengan beberapa daerah lainnya di Nusantara nah sufisme spiritual dan intelektual itu kalau kita blender menjadi sebuah jus baru pengetahuan besar di Nusantara yang selama ini kita tidak menganggap itu sebagai sebuah the power of our own cosmology apa namanya kekuatan dari kosmologi kita itu kita jarang melihat itu karena ketika pengetahuan kita dulu dipotong oleh orang Cornell jadi dulu ada proyek Cornell saya rasa Prof pada setelah Perang Dunia Kedua itu kita kalau kita baca bukunya Pak Akunto Wijoyo tentang bagaimana pengaruh Americanized intelligence ada dalam buku beliau itu itu memotong itu sebenarnya memotong hubungan kita kebatinan kita dengan para pendahuluan pendahulu kita sehingga hari ini apa yang dihasilkan oleh para pendahulu itu kita ingin lihat dengan pola kacamata orang lain seolah-olah itu menjadi sebuah objek bukan kekitaan bukan bagian dari kita karena kita sudah mengambil jarak nah ini yang kemarin kami diskusikan dalam buku teknologi bahwasannya tidak ada lagi batasan antara subjek dan objek dalam mencari pengetahuan iya prof silahkan prof ini karena banyak sekali yang antusias untuk bertanya mumpung bangka mal ada disini kan jadi saya saya kira saya baca cepat aja sebelum saya minta nanti pak nizar dan seorang sahabat saya mas anas untuk beri tanggapan terakhir disini ada Pak A. An Khan A. An Khan itu menanyakan bagaimana posisi kajian agama eksentrik dan esoterik gitu ya jadi terutama dalam kaitannya dengan teori survival moral religious nah di kajian-kajian eksentrik esoterik ini gimana posisinya kemudian Pak Darwis itu dalam perspektif religious studies gimana kita mengkaji konsep hilafah misalnya yang sering sekarang menjadi objek kajian atau bicaraan satu lagi itu pertanyaan dari Bekti Lontong Bekti Lantong Bekti Lantong religious studies yang diteliti sebenarnya apa konten metode atau pendekatan nah jadi dan kemudian juga seberapa penting perspektif lokal indigenous sebagai kritik terhadap misalnya orientalism nah jadi ini halal saya kira yang menarik nah satu lagi dari Mas Adi Amin ya jadi mengapa dalam studi-studi keagamaan kita sulit melepaskan kebenaran absolut jadi dan itu berisiko kan berisiko pada kajian yang menjadi prejudis dan juga stigmatis stigmatisasi kita cenderung buat itu nah yang terakhir dari Pak Justice Panggabean jadi bagaimana mempertemukan konteks kritis dengan jadi konteks pendidikan kritis dengan pendidikan agama jadi pendidikan agama yang merintasi pada doktrin gitu kira-kira nah itu catatan-catatan yang saya ambil dari ini jadi ini makin malam makin berat kayaknya angkat tangan ini ini karena ini banyak yang ini ya mau ajak kita diskusi makin mas Nizar silakan singkat ya waktu kita tidak banyak kami persilahkan ya ya assalamualaikum profesor mas Pak KBA ini saya Nizar mas soalnya Prof Irwan di S3 Gawin Jogja saya tertarik dengan tadi ada Anda membahas future studies gitu ini merupakan hal yang baru bagi saya ini future studies apakah sebuah metode apa bagaimana kalau sebuah metode krankar teorinya bagaimana nah kira-kira future studies yang paling kompleks untuk dibahas dalam konteks Nusantara ini apa apakah fenomena hijrah untuk masa depannya untuk Indonesiaan yang mereka ini akan cenderung sebagai manipulator agama memang Anda menyebutkan negara kita ini tidak usai-usainya antara dua K ini vilafat dan komunisme bagaimana gitu terus ketika apa ketika saya menulis tentang masa depan ilmu hadis dan hadis di Indonesia apakah termasuk sebagai future studies apakah ketika ada kata masa depan ini juga future studies atau bagaimana begitu ini hal yang baru bagi saya bisa bisa unduk disertasi juga di pohon arahannya dan mungkin ini saya mungkin tabarukan Pak ABA meminta nomor telepon Pak Jenengan sesekali bertanya tentang referensi Maroji atau sebagainya ini cross referensinya banyak sekali dibanding saya ya gitu terima kasih dari saya Nizar Assalamualaikum Waalaikumsalam ya terima kasih ya Mas Nizar ini sedang apa menyelesaikan S3 di WIN Sunan Kalijaga Mas Anas saya minta sahabat saya Mas Anas Seedi untuk memberikan catatan nutup diskusi kita sebelum nanti Bank KBA merespon yang terakhir dari catatan-catatan yang tadi Mas Anas bisa masuk kami persilahkan Mas Anas Mas Anas Saidi Oke mungkin ini ya mungkin koneksi ini kita posisinya tidak selalu dalam jaringan jadi tidak dengan daring yang bagus kadang-kadang dari daring ke luring gitu ya jadi pindah-pindah ya baik nanti Mas Anas kalau ada bisa langsung raise hand biar kita buka Bang KBA saya kira ini ada 10 menit kira-kira untuk di respon tadi saya yakin tidak semuanya bisa kita jawab tapi ini memperlihatkan bahwa diskusi ini memang harus kita teruskan apalagi tadi bukunya masih ditulis jadi nanti kalau ada hasil harus kita bawa lagi disini ini harus kita bentangkan disini silahkan Bang ya terima kasih Prof terima kasih para penanya ini berat-berat semua pertanyaannya tapi saya coba dulu Alhamdulillah sudah dibawain minum sama Kinar Prof Alhamdulillah ya tapi itu saya ingin jawab dulu yang punya Mas Nizar ya supaya nanti saya bisa menjawab yang terakhir tadi menarik pertanyaan Mas apakah ini kajian feature studies ini bagaimana gitu ya sebenarnya ini adalah kajian yang pernah saya lakukan waktu saya di Jogja dulu jadi di Jogja dulu saya pernah menulis buku satu dasar warsa The Class of Civilization waktu itu bukunya hilang di pasaran pernah dibedah di media Indonesia oleh Mas Ngenun Naim murid Prof juga dari Tolungagung ya Prof ya jadi waktu itu saya masih mahasiswa dan future studies memang salah satu disiplin ilmu yang matang mapan dan dia memiliki akar tersendiri dan ini ilmu juga orang pelajari di kajian geopolitik geostrategi dan di maaf saya harus dikatakan di Israel itu kajian future studies itu diajarkan semenjak sekolahan Mas Nizar jadi bagaimana memprediksi bukan memprediksi kita dalam perspektif Mama Loren tapi memprediksi punya alat sendiri misalnya ketika kita memprediksi sesuatu ada beberapa pola tadi ditanya apakah ada bagaimana pola kerjanya jadi dia ada sumber informasi where you get the information bagaimana Anda mengolah informasi yang ada pada diri Anda kemudian bagaimana Anda memahami konteks kekinian jadi bagaimana keadaan politik ekonomi sosial budaya pendidikan jadi itu harus kita dapatkan sekian informasi sambil kita melakukan proses analisa setelah itu kita melihat masa lalu jadi masa lalu itu untuk melihat bagaimana rentak bagaimana apa yang terjadi di masa lalu kemudian kita lihat dalam konteks sekarang nah konteks sekarang itu harus kita bawa dalam beberapa cara cara yang pertama adalah kekuatan perubahan itu sendiri jadi apa yang merubah misalnya sekarang ada macam-macam tradisi kekinian hari ini apa tren bagaimana konteks perubahan itu muncul dalam masyarakat apa yang melip masyarakat itu berubah kemarin kita di Aceh pernah diskusi misalnya tentang new normal dalam perspektif future studies bagaimana new normal itu menjadi sebuah new order kemudian peristua yang terjadi itu bagaimana dan ini sebuah pekerjaan yang memang tidak tidak selesai dalam 2-3 tahun saya untuk izin prof untuk buku ini prof 2 ini saya selesaikan itu hampir 9 tahun prof buku ini yang pertama ini yang kedua adalah ini dan ini disini baru saya jelaskan tentang konsep itu what is future studies dan kenapa itu penting dan kenapa agensi-agensi luar negeri itu selalu merujuk kepada kajian future studies terutama ketika mereka bicara tentang GS GS itu global skenario komdan GT global trend komdan GO global outlook dan ini sebenarnya kajian seperti ini kita juga ada dalam islam fikih al-waka'e ya mas jazminto jadi fikih al-waka'e jenengan kan pesan tren jadi ada memang istilah kita fikih al-waka'e jadi bagaimana memahami waka'e peristiwa-peristiwa besar itu setelah itu semua kita analisa mas nizar baru kita kaitkan dengan satu konsep yang ini memang agak familiar di kalangan para analis intelijen yaitu uncertainties ketidakmenentuan what kind of uncertainties that happen in society apa yang ketidakmenentuan yang terjadi dalam masyarakat misalnya dalam 10 tahun terakhir itu selalu ada perang ada sebuah aktor ada seorang aktor ada polanya sama tapi bagaimana kemudian bentuk kerja-kerja masa depan ketika pandemi ini hadir karena pandemi ini pada awalnya tidak pernah diprediksi itu yang kita sebut dengan uncertainties ketidakmenentuan dan ini biasanya oleh analis intelijen oleh para analis keamanan ini sangat penting mereka memahami uncertainties ketidakmenentuan dari ketidakmenentuan itu baru dia mencari tadi data kekinian masa lalu baru dia hubungkan dengan apa yang disebut dengan implication apa dampaknya jadi ketika Mas Nizar mampu merumuskan itu semua makanya ketika kita belajar future studies ini kita harus betul-betul terbuka critical thinking kita harus diasah dan kita harus tetap humble ada banyak syarat disitu saya baca dalam buku future studies itu ada sekian list bagi mereka yang ingin mendalami kajian masa depan tidak kemudian terjebak pada sebuah pengundusian suatu kawasan jadi kita betul-betul membuka diri kepada berbagai hal dan bersikap humble baru kemudian bisa kita memprediksi tiga hal pertama policy jadi disini dalam buku ini saya kupas bagaimana masa depan Indonesia kemudian kita juga bisa merumuskan plan apa rencana kita apa rencana short dan long term kita kemudian yang terakhir adalah activity misalnya Indonesia Indonesia itu ada tiga hal yang bisa terjadi keatasnya whether Indonesia can be a barbaric state whether Indonesia can be a sustained state atau whether Indonesia can be a great transformative state ini bisa kita lihat semua nanti dalam peta kajian visual studies jadi ini sesuatu yang ilmiah terkait dengan ilmu jenengan ilmu hadis dalam perspektif masa depan it can be itu bisa bisa menjadi ketika Atang membuka lebar kajian apa namanya hadis dan hadis itu bagi saya juga kajian antropologi di situ banyak ilmu di situ ilmu hadis itu dan kita bisa menjadikan itu sebagai source sebagai sumber dalam analisa kita melihat konteks ke masa depanan kita karena dalam hadis juga banyak informasi tentang masa depan mungkin diselipkan dengan istilah-istilah Arab dan kita bisa melihat itu dalam konteks future studies ketika kita menemukan istilah yang betul-betul kita pahami dan kita dalami dan itu nanti bisa merujuk kepada kitab lisanul Arab pertanyaan tadi tentang agama nah disini saya mengkaji agama ada empat aspek ada kita mengkaji agama sebagai pengalaman experience dan nanti bisa dibaca juga buku William James sebenarnya tentang pengalaman keagamaan ini ada di bukunya Charles Taylor jadi pengalaman keagamaan apa yang dialami oleh soul jiwa ketika seseorang itu dekat dengan Arabnya dengan Tuhannya yang kedua adalah imajinasi imajinasi adalah imajinasi keagamaan tentang konsep mengenai wahyu jiwa dan eskatologi jadi mungkin sangat simple kemudian ada yang ketiga adalah manifestasi apa manifestasi dari agama itu tadi ada ritual di sana ada teks ada manusia yang salah dan salah dalam masyarakat dan yang terakhir adalah objektif agama the objective of religion yaitu kita bicara tentang realitas ketuhanan dan semua hal mengenai tentang Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu kalau kita lihat dalam ambingkai kajian keagamaan nanti terserah bagaimana kemudian tadi pertanyaan apakah menggunakan sebagai metode konten pendekatan it depend itu sangat tergantung dengan you on motif apa nawa itu Anda ketika Anda menjadikan agama itu sebagai sebuah objek kajian terkadang kita juga bisa menggunakan itu sebagai sebuah konten isi kajian dari isi atau juga kita bisa mengkajinya dari aspek metode as a method banyak saya rasa kita punya bukunya siapa itu Makas Syariah misalnya Jasir Audah dan di Jogja waktu itu ngetrend sekali Arkun Asana Nafi Ali Arhab dan macam-macam dan pendidikan kemudian yang terakhir apa yang pertama tadi pertanyaannya tentang khilafah ini sebenarnya sangat sensitif saya jawab secara mendalam tapi intinya begini di Indonesia kita selama hampir setengah abad lebih belum selesai dengan persoalan-persoalan warisan-warisan debat pada masa 40-an dan ini izin Prof ini juga pada era post-modern dimana agama bangkit kembali ini tadi terkait dengan pertanyaan Mas Nizar bagaimana agama menjadi sebuah kekuatan dalam masyarakat kemudian orang bangga beragama ini kan menjadi trend baru sekarang bahkan kalau kita baca buku terbaru itu ada agama baru sekarang Prof namanya teknoreligion agama teknologi yang dimana orang mengambil data itu saya rasa Prof jadi saya tidak berani menjawab persoalan khilafah itu secara mendalam disini karena ini takut nanti melebar kemana-mana demikian Prof saya rasa jawabannya mohon maaf jika ada salah kata salah ucap akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi sahabat dia sekolah semua dimanapun anda berada jadi banyak sekali pada malam hari ini isu-isu pemikiran yang harus kita cari link-nya jadi ini kan sebuah jaringan bukan sekedar pemikiran tapi sebuah jaringan pemikiran bagaimana kita konstruksikan di dalam peta revidius tadi banyak moseknya yang polanya harus kita ini bukan satu pola yang udah jadi tapi bank KBA juga ini sedang menyusun mosek ini untuk memuntuk satu motif dan pola yang indah yang bisa dipetakan saya kira ini pekerjaan yang panjang seperti yang tadi disampaikan dan saya juga yakin bahwa banyak pertanyaan yang masih ingin disampaikan tapi waktunya tidak memungkinkan dan saya kira juga butuh perenungan-perenungan untuk kita buat tapi memang di dalam rejus tadi sini saya ingin menegaskan karena kita sering sekali sekarang ini mencoba lari lari dari jadi pion pengen disebut sebagai misalnya katakanlah Islamic studies jadi kita banyak masuk ke dalam studi-studi antropologi sosiologi saya sebagai antropolog saya kira ini sesuatu yang mengembirakan tapi ada satu catatan yang penting sekali karena KPA juga pernah belajar di Kuala Lumpur jadi saya kira tahu bagaimana perkembangan atau wacana keilmuan dalam review studies jadi di Indonesia ada yang tidak selesai tidak selesai itu yang disebut sebagai Islamization of science jadi di Malaysia misalnya dan juga di Pakistan di Arab Saudi yang namanya Islamization of science itu menjadi wacana akademik yang kuat sekali jadi saya sendiri terlibat dengan perdebatan itu di Malaysia karena waktu itu termasuk yang tertuduh adalah anthropology and sociology Pak Rias Hassan dari Australia yang disuruh bicara untuk sosiologi saya antropologi dan kami di Malaysia itu dihakimi dalam pengertian bahwa di tengah-tengah arus besar Islamization sosiologi dan antropologi kami membawa perspektif empiris antropologi sosiologi yang apalagi kalau saya menggunakan perspektif post-strukturalisme maka lebih banyak mencurigai mencurigai fenomena jalan kebenaran itu melalui kecurigaan kecurigaan sehingga saya dibilang how could you my brother you suspect your own religion itulah kira-kira sebagai muslim itu mencurigai agamanya sendiri bahasanya kira-kira seperti itu nah jadi di Indonesia saya kira kita ketika kita masuk ke interdisipliner bahkan mungkin multidisciplinary tapi ada yang gak selesai ada yang gak selesai apa itu jadi islamic pardam itu gak selesai jadi saya ambil contoh misalnya ketika kita bicara sociology of religion apa udah benar itu kalau saya akan mengatakan gak itu itu belum bisa kita bicara sociology of religion yang harusnya dibicarakan di Indonesia itu adalah islamic sosiologi jadi karena apa pilihan sosiologinya itu sosiologi yang mana kalau sosiologi yang ada itu kan sosiologinya yang lebih ke saya Marxis tapi yang lebih populer yang Wiberian sosiologi itu populer sekali Wiberian nah kedua-dua ini bukan tidak apa jauh sekali dengan paradigma keagamaan nah paradigma keagamaan itu lebih dekat dengan sosiologinya Durkheim jadi Durkheimian nah ini kita lihat perubahan paradigmatik yang belum kita selesaikan nah jadi Bapak-Ibu sekalian saya kira banyak PR untuk melihat bangunan pemikiran jadi bukan hanya pada research dalam pengertian pendefinisian ruang-ruang kita melakukan penelitian tapi sebuah pendefinisian ruang penelitian itu itu ada ekonomi politiknya ya itu ada persoalan-persoalan struktural historical yang sesungguhnya harus kita selesaikan nah jadi di dalam perkembangan historis misalnya tadi bicara subizem aja seperti yang disampaikan bang kamal itu kalau dari perspektif historis maka dia akan lari atau akan memberikan konteks kuasa misalnya jadi konteks kuasa di dalam subizem menjadi penting jadi sesungguhnya subizem itu juga merupakan respon kalau kita baca dari teorinya Foucault maka merupakan respon sesungguhnya dari exercising power jadi itu menjadi penting sekali jadi saya kira kita akan bawa perdebatan-perduatan ini ke dalam diskusi-diskusi malam kamis bukan malam minggu ya karena malam minggu kita mencoba membumi kita cuman malam minggu itu cuman belajar membuat kalimat supaya kalimannya bagus buat paragraf yang bagus supaya jadi tulisan yang baik kalau malam kamis kita bicara yang berat-berat mendatangkan pembicara-penjera pembicara yang hebat-hebat nah salah satu pembicara hebat itu pasti ada diantara ibu bapak sekalian kita tunggu saja tanggal mainnya nanti akan juga terundang dan terajak ke dalam diskusi kita nah dalam kesempatan ini ya karena waktu sekali lagi saya ingin apresiasi kepada adinda saya dokter kamaruzaman bustamam ahmad bang kba supaya terus berkarya dan selalu ingat pesan saya untuk selalu menjaga orkestra akademik supaya kita hidup dalam harmoni akademik dan memberikan semangat-semangat karena musik itu musik akademik itu memberikan semangat hidup kita bersama kurang dan lebih saya mohon maaf ya saya kembalikan kepada host kita yang tercinta Mas Aset wawillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh saya kira materi pada malam hari ini adalah materi yang sangat menarik banyak ada beberapa orang yang jahperi saya minta secara khusus bagaimana kalau dilanjutkan bang KPA kajian-kajiannya di masa mendatang saya jawabnya saya jawabnya secara apologi saja insyaallah tergantung yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut saya kira pada malam hari ini antusiasme sahabat-sahabat ya sekolah semua mengikuti kuliah kita yang sangat luar biasa ini patut kita apresiasi oleh karena itu terima kasih bang KPA yang telah bersama kami di AH Skoler selama kurang lebih dua jam insyaallah pada waktu-waktu yang akan datang kita bisa melanjutkan kuliah-kuliah yang tentu saja lebih produktif untuk pengayaan-pengayaan kita semua ini banyak masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab tentu saja itu menjadi tanggung jawab bang KPA ya oke sahabat-sahabat kerabat ya sekolah perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini POS kita ada pada angka 443 penonton atau POS saya kira sangat luar biasa ya pada malam hari ini insyaallah kita akan ketemu pada lecture series yang ke-15 pada tanggal 5 September yang akan datang sahabat-sahabat kerabat semua silahkan dicatat info-info mengenai kuliah kita akan kami share melalui WA group yang ada dan tentu juga sahabat-sahabat kerabat semua ada di dalamnya tentu juga kami akan men-share seluas-seluasnya informasi-informasi baik melalui Instagram melalui Facebook dan media-media sosial banyak sekali lagi terima kasih bang KPA atas kesediaannya untuk menjadi bagian dari keluarga besar pada malam hari ini seperti propiruan tadi kami juga berharap tetap semangat berkarya untuk negeri ini semoga karya-karya berikutnya kami juga semua dapat menikmatinya banyak inspirasi yang tentu saja diproleh oleh bang KPA pada malam hari ini terima kasih sekali lagi batang kelapa tampak biru tampak layu daunnya kepanasan barang siapa banyak berguru banyak ilmu tambah wawasan dari Yogyakarta kami kirim salam untuk sahabat kerabat semua tetap produktif di tengah pandemi jaga semangat jaga kesehatan insyaallah kita akan ketemu pada kuliah-kuliah IAS berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh